Ya, Assalamualaikum Indonesia, hari ini saya bincang-bincang dengan Pak Herlianto, ini teman saya, sahabat saya, teman yang tinggal satu kompleks dengan keluarga kami, Pak Herlianto ini jadi langganan kita nih. Tapi ternyata Pak Herlianto bukan cuma bisa dagang, tapi juga bisa bikin lagu. Udah berapa banyak lagunya Pak Herli yang diciptakan? Lagu saya udah ada beberapa yang udah di-upload di Youtube, ada sekitar setujuh lagu. Itu atas nama Pak Herlianto channelnya Herli Studio MSI. Apa namanya? Herli Studio MSI. Herli Studio MSI. Itu tulisannya di pisah ya? Iya. Herli Studio MSI. MSI. Iya, MSI-nya jadi satu. Itu semua Pak Herlianto bikin musiknya sendiri? Saya bikin musiknya sendiri, kebetulan saya nyanyi sendiri juga. Bikin musik sendiri, nyanyi sendiri, terus uploadnya? Uploadnya saya coba upload sendiri juga. Sendiri? Ya, itu mungkin agak kurang-kurang bagus ya. Pakai aplikasi apa Pak Herlianto? Saya pakai aplikasi, ada topback ya yang bisa bantu disabilitas netra itu bisa mengoperasikan handphone Android. Jadi kita terbantu sama yang topback itu. Aplikasi topback yang kita pakai juga di... Aplikasi apa namanya? Topback. Topback? Di fasilitas di handphone-nya itu ada aksibilitas, diaktifkan. Saya pakai itu, supaya akses pakai aplikasi topback tadi. Jadi apa namanya, aplikasi ini itu dikelola dengan suara ya, lisannya? Iya, jadi setiap tulisan yang ada itu dibaca sama topback ini. Jadi kami yang disambilitas netra, dengar suaranya, ikuti pengendalian dari suara yang tertarik disitu. Jadi kita sebut misalnya upload, dia upload gitu. Tapi istilahnya apa? Bahasa Indonesia apa? Ada bahasa Indonesia, untuk saya kebetulan nggak menguasai bahasa lain, tapi pakai bahasa Indonesia. Oh iya gitu. Oke, Pak Herli boleh nggak nyanyi satu lagunya nih? Lagunya ya. Silahkan. Gimana, nggak pakai musik nih? Akavel aja. Iya, akavel aja. Sambil dengar musik, apa bunyi-bunyi kendaraan nih? Satu baris aja ya. Iya, satu baik, satu baik. Satu lagu yang saya ciptakan juga terinspirasi di jalan ketika saya ketemu, seperti Pak Budi, tapi beliau punya perhatian khusus. Salah satu di komplek ini juga tinggalnya, beliau pengusaha di Multicon. Saya terinspirasi, ternyata masih banyak orang yang mau memperhatikan kami komdisabilitas. Oh iya kan sama, sesama manusia, saudara Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Budi, udah kasih kesempatan untuk kita bincang-bincang, apalagi di publikasikan di channelnya Pak Budi. Satu lagu yang terinspirasi di jalan itu seperti ini. Tidak ada ku sesali, semua yang tertulis dalam lembar hidupku. Salah satunya itu judulnya Tiada Tergilas Waktu. Tidak? Tiada Tergilas Waktu. Tiada Tergilas Waktu. Waduh, keren banget judulnya dalam banget. Di era sekarang yang katanya orang tidak peduli pada sesamanya, ternyata gak demikian. Masih banyak orang. Enggak, enggak. Itu yang terlihat tidak peduli itu dia ini aja, hilaf aja. Kodratnya manusia kan memang dilahirkan untuk bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling mengenal satu dengan lain. Bahkan kan dibilang dalam agama itu, tetanggamu, saudaramu. Jadi orang yang sering kita ketemu setiap hari itu tetangga dan itu saudara. Yaitu Pak Herli. Terima kasih Pak Herli. Sukses ya Pak. Sukses ya. Terima kasih aku selalu anak-anak di rumah suka menyukai kerupuk yang dijual sama Pak Herli. Oke. Assalamualaikum. Selamat siang Pak.